Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 16 Desember berjudul Mengikut Yesus Tanpa Salib. Setelah sekalian Yesus yang asli bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan atau praktek yang menghalangi kehidupan memikul salib. Jadi Yesus yang asli bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan atau praktek yang menghalangi kehidupan memikul salib. Dalam Matus 16 ayat 21-23 Yesus menghardik Petrus yang mencoba menghalangi Yesus ke Yerusalem. Rupanya Petrus telah menerima masukan dalam pikirannya mengenai konsep Mesias yang salah. Konsep Mesias dalam pikiran Petrus adalah konsep Mesias menurut orang-orang Yahudi. Seperti orang Yahudi, Petrus mau menjadikan Yesus sebagai juru selamat duniawi untuk hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini namanya Yesus yang lain. Yesus yang asli tidak begitu. Iblis menyusupkan idenya dalam diri Petrus untuk merusak pekerjaan dan visi Tuhan. Tuhan Yesus tegas berkata kepada Petrus, Enyahlah Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Melalui hal itu, atau melalui hal ini, kita mengetahui betapa berarti dan pentingnya konsep-konsep yang ada dalam pikiran seseorang. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan saja dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan kata mulut Allah. Hal itu berarti kebenaran yang murni dari mulut Allah, dan dari mulut Allah pasti dari hati Allah. Petrus menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu ke Yerusalem dan mati di salib, bukan ide yang berasal dari Allah. Jadi Petrus mencoba untuk menghalangi. Jadi selama itu Petrus memiliki pemikiran yang bukan dari Allah. Petrus menyerap pemikiran yang sebenarnya berasal dari Iblis. Namun Petrus tidak menyadari bahwa ia sedang kerasukan Iblis. Iblis merasuh dalam diri seseorang bukan hanya ditandai dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, seperti menjerit, menelanjangi diri, berteriak-teriak, dan lain sebagainya. Melainkan masuk dalam pikiran yang menjadi landasan dalam bersikap hidup. Hal ini sudah cukup membuat Iblis menguasai hidup seseorang. Bisa. Seluruh hidup seorang dikuasai. Kalau pikirannya dikuasai. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia setiap hari, seluruh tindakannya sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Sudara, kalau jurubicara Yesus yang lain mengajarkan bahwa menjadi orang percaya tidak perlu menderita. Begitu diajarkan. Ini sama dengan tidak perlu memikul salib. Pikiran duniawi sudah merasuh dalam diri mereka, sehingga mereka tidak pernah mau mengerti bahwa bagaimanapun setiap orang percaya harus memikul salib seperti yang telah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya mereka sering mengemukakan bahwa Allah akan memelihara, menjaga, memberkati, tidak akan mengecewakan karena keadaan akan dibuat selalu ada jalan keluarnya. Nah, itulah. Yang sering diajarkan, karena Allah itu baik, memelihara, maka Allah akan selalu memberikan kemudahan-kemudahan menghadapi persoalan. Lalu diajarkan pula bahwa Allah akan membuat orang Kristen menjadi kepala, bukan ekor. Lalu mengajarkan bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada orang Kristen, dan lain sebagainya. Semuanya itu memetakan bahwa orang percaya akan menjadi sukses dan berhasil seperti bahkan melebihi orang-orang non-Kristen. Kemuliaan Allah dinyatakan melalui keberhasilan-keberhasilan menurut konsep umum. Mereka itu sebenarnya melukiskan wajah Yesus yang tidak sama seperti Injil yang Yesus ajarkan. Mereka melukis wajah Yesus yang lain, bukan Yesus yang sesungguhnya, saudaraku. Saudaraku, miskinnya pemahaman terhadap kebenaran membuat banyak orang menjadi bodoh. Mereka tidak dapat mengerti Yesus yang asli, tidak akan dapat mengenal Yesus yang asli, sebab mereka sudah terlalu lama menerima pengajaran firman Tuhan yang tidak keluar dari mulut Allah. Ajaran yang salah yang menyesatkan banyak orang sekarang justru lebih banyak beredar dan populer. Yang salah lebih populer. Yang salah lebih laku. Nabi-nabi palsunya pun juga mendapat kesempatan banyak berkutbah di berbagai media. Karena memiliki modal finansial dan relasi yang cukup, mereka punya kesempatan meracuni banyak orang. Dan banyak jemaat disesatkan. Orang-orang itu, para pembicara-pembicara itu merasa bisa berdialog dengan Allah. Padahal mereka tidak berdialog dengan Yesus yang sejati. Mereka sebenarnya berdialog dengan Yesus yang mereka ciptakan sendiri, yaitu Yesus yang lain. Banyak orang Kristen mengikuti nabi-nabi palsunya yang juga dengan mudah mengatasnamakan Tuhan dalam berbicara dan menyampaikan pesan-pesannya. Semua itu ada di wilayah Yesus yang lain, saudaraku. Bukan Yesus yang sejati. Semua itu adalah wilayah Yesus yang lain. Yang diajarkan adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Salah satu cirinya, apa yang disampaikan kepada umat, pasti berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, bukan perkara surgawi. Orang-orang seperti itu, sejatinya berurusan dengan Tuhan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Dan banyak orang yang mengaku hamba Tuhan mendukung cara berpikir yang salah ini karena mereka memiliki Yesus yang sama, yaitu Yesus yang lain itu. Sama-sama memiliki Yesus yang lain, bukan Yesus yang diceritakan, diungkapkan, dinyatakan dalam Alkitab. Cara beragama Kristen seperti ini sudah menjadi ukuran umum atau standar yang benar menurut mereka. Sayang, kebanyakan orang Kristen hari ini hidup dalam model kekristenan seperti itu. Kekristenan tanpa salib. Sebab mereka berpikir dan beranggapan bahwa Yesus yang baik, Yesus yang tidak membawa mereka kepada kesulitan-kesulitan, tapi Yesus yang membawa mereka kepada kehidupan yang berlimpah-limpah secara materi. Kalau ada masalah akan cepat ditolong, kalau sakit akan sembuh. Padahal Yesus yang sejati tidak demikian. Yesus yang sejati mengajarkan kita untuk memiliki pola hidup yang baru. Pengajaran yang salah yang dilahirkan dari Yesus yang lain, sekarang ini makin merajalela, saudaraku. Pola pikir yang salah makin tertanam di hati dan pikiran banyak orang Kristen hari ini, sehingga mereka tidak mampu lagi mendengar kebenaran. Dunia semakin menuju masa kegelapan. Bukan hanya dunia di luar gereja, tapi juga dunia di dalam lingkungan gereja. Hati-hati, saudaraku ya. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Solah krasia.